Terima kasih Alhamdulillah Alhamdulillah Kami dari Bantul Maru memang seperti biasa Kegiatan kita hanya 3 bulan sekali Baru itu yang bisa kami lakukan Alhamdulillah Ini memasuki tahun ke-2 Alhamdulillah Sampai hari ini masih terjaga Para muzahi Sehingga mereka tidak masuk Dalam ayat yang dibaca oleh Pak Darworo tadi Yaitu orang-orang Yang tidak ingin memberi bantuan Mereka memberi bantuan Alhamdulillah Sebagai penampar Kita Sebelum acara ini Acara pengajian Ini adalah acara intinya Acara intinya Alhamdulillah 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 Salah Benji Hasat Nah yang sebenarnya hari ini Kita akan bahas adalah Namimah Namimah Arti yang namanya Nami Ada yang tahu Namimah? Ya Nanti kalau diaturan Ya Ada kata Namimah Jangan diambil jadi nama anak Tak jadikan nama anak Jangan diambil sebagai nama anak Jangan juga diambil sebagai nama putu Ya Karena ada Seorang orang tua Yang saking dia pengen Yang memberikan anaknya Nama daripada Tuhan Kemudian diambil Ya Karena ada Al-Kafirun Wah Dia baca Surat-surat Judul-judul Al-Kafirun Yang dinamakan anaknya Muhammad Kafirun Hahaha Ini Muhammad yang benar kafirun Ini yang bikin masalah ini Ya Nah tidak boleh dijadikan nama Anak Namimah Apa itu Namimah? Namimah adalah Ya Sifat atau penyakit hati Ya Dimana dia ini Suka mengadu Domba Nah Namimah Namimah itu Artinya berwajah dua Ya Berwajah dua Wajahnya dua Ya Kadang-kadang Jadi A Kadang-kadang jadi B Ya Kadang kelompok yang satu Dia jadi A Kadang kelompok yang lainnya lagi jadi B Ya gitu Nah kemudian Bukan cuma wajahnya saja Tetapi juga Futur katanya Ya Futur katanya juga di kelompok A Nomoknya begini Di kelompok B Nomoknya begini Ya Dan tujuannya adalah Untuk mengadu Domba Ya Mengadu Domba Ya Dan mengadu Domba Dan mengadu Domba ini tujuan-tujuannya Masa-masa Ya Tujuannya yang paling utama yang paling banyak dilakukan oleh Eee Mohon maaf ya Oleh para pemimpin adalah Untuk mendapatkan jabatan Jabatan Sehingga pengadu Domba Ya Namimah Ya Dan Bilangnya Ketika menurut suara Saya akan kasih makan gratis Woi Begitu suaranya sudah dapat Omo Woi Makan gratis Tidak ada anggaran nih Woi Ya Nah itu Adalah orang yang berbuka juga Ya Kita tidak bahas pemilu ya Tidak ada umumnya sama pemilu ya Kita tidak bahas Kejadiannya saja Ya Tidak ada sangkut wajah dengan pemilu Ataupun pemimpin yang Kita bahas Atau Ya Dia ngomong disini Bahwa Eee Sipulan disakit ya Atau Eee Dia ngomong Di masjid Misalnya Oh kondisi Sedokan itu Begini-begini Ngomongan Gitu Orang-orang sedokan itu Wah Pokoknya begini-begini lah Nanti sampai di sedokan Dia ngomong lagi Gitu-gitu Orang di masjid itu Payah Gitu Orang di masjid itu Semuanya cuma pengen Mencari Apa Makanan saja Di masjid lah Nah ini Orang-orang yang berwajar Dua Ya Nah Tentu saja Namimah ini Merupakan Virus gandas Ya Yang merusak pertahanan kehidupan kita Apalagi saat ini Ya Saat ini Namimah banyak dilakukan oleh orang-orang Umum Ya Itu Lewat HP Nah Ini Lewat HP Ya Yang Yang Nam Yang